Sampai jumpa di video selanjutnya. Simut garus merupakan akronim dari Sistem Mencuci Tangan Pencegah Virus. Fungsi dari alat ini adalah sebagai wastaperl pintar 4 in 1. Yang melatar belakangi karya inovasi ini adalah proses penularan COVID-19 yang semakin masif. Terkadang pada saat kita cuci tangan, misalkan di kantor-kantor pemerintahan atau di bank, kita selalu was-was dan khawatir. Kegiatan penelitian yang saya lakukan dalam pembuatan karya inovasi ini menggunakan R&D yang terdiri dari 10 tahapan kegiatan. Apa saja tahapan kegiatannya dan bagaimana cara membuat karya inovasi ini? Yuk mari kita saksikan bersama. Tahapan yang pertama yaitu penelitian dan pengumulan informasi. Diawali dengan mulai mengamati hal-hal yang berhubungan dengan wastaperl pintar. Di antaranya ada sensor, ada keran air, ada sistem pencuci tangan, dan mencari informasi dari berbagai macam artikel maupun penelitian yang berhubungan dengan wastaperl pintar. Yang kedua adalah tahapan membuat perencanaan. Dalam tahapan pembuatan perencanaan, mengacu pada informasi yang diperoleh dari pengumulan informasi. Nah pada tahapan ini, saya membuat desain mengenai kotak wastaperl pintar, kemudian sistem rangkaiannya, membuat diagram blok, skema rangkaian, dan yang paling penting di sini adalah membuat coding R&D. Tahapan yang ketiga yaitu mengembangkan bentuk awal dari wastaperl pintar ini. Rangka yang sudah kita desain, kemudian skema rangkaian yang sudah dibuat selanjutnya dirakit. Dalam proses rakitan ini, selanjutnya rangkaian disimpan atau diletakkan di bagian belakang rangka wastaperl ini. Wastaperl yang sudah dirakit selanjutnya akan diuji coba untuk mengetahui sistem kerjanya dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Dalam tahapan pengujian ini, didapat ternyata sensor inframerah yang digunakan pada tahap awal itu adalah tidak berfungsi dengan baik. Dan yang kedua, sistem pompa airnya pun kurang efektif jika digunakan secara terus-menerus. Data yang diperoleh dari beberapa kali pengujian wastaferl dijadikan acuan untuk melakukan repisi simet garus. Repisi yang dilakukan diantaranya memasang stiker pada bagian depan atas wastaferl, mengganti sensor inframerah standar dengan sensor inframerah tipe proximity, mengatur kembali posisi keran air dan dilanjutkan memasang stiker pada bagian depan bawah wastaferl. Sistem audio yang semula kecil juga direpisi setelah itu diuji coba apakah suara yang dihasilkan jadi lebih besar. Setelah repisi selesai, selanjutnya dilakukan uji coba mandiri untuk mengetahui apakah sistem sudah berfungsi dengan baik. Setelah repisi final dilakukan, selanjutnya simet garus diuji coba kembali di sekolah dengan jumlah pengguna yang lebih banyak oleh peserta didik, guru, dan warga sekolah. Rekan-rekan sekalian, tibalah kita pada tahapan terakhir dari kegiatan pembuatan karya inovasi ini, yaitu kegiatan diseminasi dan implementasi. Untuk kegiatan diseminasi, simet garus ini akan saya ikutkan lomba gelar inovasi daerah tingkat Kabupaten Bogor tahun 2020. Sementara implementasinya adalah bisa digunakan di sekolah-sekolah, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.